Di Duga Remblong, Truk Tabrak Rumah dan Bekel Sebuah truk bermuatan barang menabrak rumah warga dan bengkel di Jalan Mora TW Puruk Cangku, Kilometer 2, Simpang Wanda Rejo, Kejamatan TW Tengah, Kabupaten Barito Utara, Jumat Malam 4 Agustus 2023. Meski tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut, namun rumah dan bengkel milik warga mengalami kerusakan. Kejadian berawal ketika truk bermuatan panel meluncur dari arah kota Mora TW menuju Puruk Cahu. Saat berada di Jalan Menurun, diduga truk mengalami remblong, sehingga hilang gedali dan mendabrak bagian depan rumah milik Sirin serta bengkel milik Anang. Akibat kejadian itu mengalami rusak parah di bagian depan, namun sopirnya selamat. Sirin pemilik rumah mengatakan malam itu ia terkejut mendengar suara cukup keras. Dari depan rumah dan setelah ditengok keluar, ternyata ada truk menabrak bengkel dan teras rumahnya. Tadi malam ini sekitar jam berapa kejadian ini Pak? Jam 12. Jam 12 malam atau? Jam 12 malam. Itu pas hujan enggak? Enggak, cuma hujan jam 1. Kalau mobil ini dari arah mana tadi malam? Dari arah mana tadi. Maksudnya dari atas gunung sini atau dari samping sini? Dari atas. Mungkin menghindar lobak situ mungkin lah? Enggak, dia selamat masuk ke luar sana, enggak ya bekas lah. Oh dari sana masuk ke luar sana lah. Pas kejadiannya nabrak tuh, pas sedang tidur atau kayak Pak? Iya, sedang tidur. Pas sudah nabrak tuh apa terkejut atau gimana? Ya, ya, dia rasa udah luarnya. Berarti itu kan berarti kita terkejut. Pas keluar melihat ada mobil gitu loh Pak lah. Tapi sopirnya ada berapa orang Pak? Satu. Satu sendirian enggak? Sopir sama. Tapi selamat. Alhamdulillah. Sopir sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan saat lantas Polres Barito Utara dan berjanji akan bertanggung jawab atas kerusakan dua bangunan tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.